Ya saat itu terlihat hanya kepala saja Kepala saja dan gua itu Kita rasa itu seperti Apa ya rasa takutnya itu luar biasa Sampai akhirnya Sosok itu jatuh dari lemari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Maritv Youtube Channel Maritv kembali memudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita disini udah bersama Ustadz Ahmad Saiful Mudahdi Dari angkatan berapa Ustadz? Angkatan saya lulus tahun 2000 Udah masih muda ya Ustadz? 20 tahunan 17 tahun Lebih Cuma lebihnya banyak Tapi kalau orang yang lulus dari pesantren Lu pasti jadi Ustadz atau Ustadz atau enggak? Itu tidak pasti Artinya tidak penting lah Apakah dia dapet titel Ustadz atau tidak Yang terpenting adalah Tujuan dari pesantren itu Bisa membangun diri Untuk membentuk Menjadi manusia yang bisa bermanfaat Buat orang banyak Ada pun dapet gelar Ustadz Itu silahkan dari masyarakat saja Karena enggak ada ijazah Dapet gelar Ustadz Yang penting bermanfaat sudah Berjalan luar biasa Bepada guru-guru pesantren Terutama guru-guru tercintanya tidak pernah lupa Sudah membagi-bagi Bikisan Buat orang biasa Bisa apresiasi Apresiasi buat ketua ikhlas kita Bapak jumal Bapak Jumal Ustadz Kemudahan semakin berkibar Amin Acara-acaranya Kegiatan-kegiatannya Amin Membangun kooperasi mari Dua Kemudian semakin bermanfaat Amin Amin Ya Raba Amin Oke Ustadz Kita mau nostalgia nih Semasa di pesantren Tapi tentang horor nih Ustadz Waduh Selama di pesantren, Ustaz pernah ngalamin cerita horror apa? Cerita mistis apa? Banyak lah ya kalau pesantren Betul, kalau cerita di pesantren itu dengan dunia mistis itu nggak bisa dipisahkan Salah satunya? Orang percintaan di pesantren aja mistis kok Di antara, dalam satu tempat ada dua doa kan begitu Sebenarnya sih begini ya, ya di pesantren itu tempat yang luar biasa, lengkap, lahir, batin kita diajarkan Makanya kalau ada bersentuh-bersentuhan dengan dunia mistis, sebenarnya tidak hanya di pesantren lah Cuma karena memang kalau santri itu, ya memang justru dengan adanya cerita-cerita mistis itulah menjadi betah di pesantren Bukan menjadi takut, itu kelebihan santri, makin seru Makin seru ya? Anda saja cerita-cerita, ya kalau misal kita dapat cerita dari buruh kita Saya masih ingat itu namanya Yahya Tohirin, mungkin kita kenal semua lah Kita doain buruh kita, amin Itu beliau pernah cerita itu Jadi, ada namanya santri ya, ini sedikit keunikan santri Kalau dibangunin itu tahajud, jam setengah tiga Itu kadang-kadang ada rasa keselnya Oh iya pasti ya Ada itu Akhirnya, mereka sedikit iseng nih Sedikit iseng, mereka bikin dari sarung putih dengan bambu dibentuk kayak ada pocong gitu Oh, bikin fungsi Ya, ditaruh di bedinya Itu santrinya yang bikin santri Santri Untungnya, kalau zaman sekarang namanya Frank kali ya? Ya, Frank Frank, bukan Frank Frank ya? Iya, Frank Iya, Frank Iya, Frank Iya, Frank Iya, itu Kemudian ditaruh di sumur Oh, zaman dulu ada sumur ya? Apa namanya? Ya, sama, kamar mandi lah Kamar mandi Medi generasi, nah Kesana cuma bener ya Kamar mandi Nah, itu pokoknya biasanya tuh Ada salah seorang guru yang Awal Ya, itu kawar mandi itu Nah, itu anak-anak santri udah masuk ke dalam gitu Jadi sudah diikat Begitu Ada seseorang yang masuk Itu langsung Kelihatan kan? Ketakutan itu Iya Iya Dibacai itu waya kursi gak mempan juga Dibacai itu waya kursi gak mempan juga Dibacai itu waya kursi gak mempan juga Akhirnya ditanya Kamu siapa? Gak dijawab Jawab, paling jawab Karena kantrinya keceplosan Saya tiran Mati kemarin Akhirnya gak tau ada kantri Semuanya dihukum Ya, tapi itu kisah-kisah yang Ya, mungkin kurang baik Tapi ya Tidak bisa dimupakan Kita Tapi ada gak kejadian mistis ini yang Yang terjadi sama Ustadz sendiri gitu Jadi Ustadz ngeliat atau ngerasain Yang ada di kondok gitu Pernah? Ini pernah 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 Waktu itu kelas Dua alias sih sudah Sudah besar lah Ya, biarlah sedang cakep-cakepnya dah Hehehe Itu saat malam itu gak bisa tidur Gak bisa tidur gitu kan Ya, biasa lah Itu biasa Kalau gak bisa tidur kayak begitu Kirimannya telat dateng Oh Kirimanan telat dateng itu Maka duit ya? Maka duit Gitu Itu Itu gak bisa tidur gitu kan Kita Dulu kan itu di Di kamar itu Kalau tidur Lampu harus dimatiin semua Oh Jadi udah diwaktuin jam Sebelas Sebelas itu Sudah dimatikan Ya, kecuali lampu luar ya Kalau lampu kamar itu harus Dibatikan ya Ya, dalam rangka biarpada tidur Semua Itu gak bisa tidur gitu Itu dulu lemarin kan Di atas kemarin itu Itu ada apa gitu kan Kita liatin Sampai akhirnya ternyata memang Ya terlihat Ya saat itu terlihat Hanya kepala saja Kepala saja Dan gua itu Kita Rasa itu Seperti Apa ya, rasa takutnya itu luar biasa Luar biasa Sampai akhirnya Sosok itu Jatuh Dari lemar itu Gelinding Gelinding Kebawah itu Itu baru kita Akhirnya Dengan sangat terpaksa Harus lari dan teriak Lari dan teriak Akhirnya banyak Jadi itu gak ngeliat gak Ustaz doang? Ada lagi yang ngeliat? Saat itu sih Ustaz aja Terus pas Ustaz teriak? Ustaz itu udah bangun ya Begitu di lampu dinyalain ya Enggak ada apa-apa Enggak ada apa-apa Itu kejadian di kamar Ustaz? Itu di kamar Itu di kamar Iya Itu pengalaman Pengalaman Dan tentunya masih-masih juga pasti ada pengalamannya Iya Kesan-kesan buat alumni apa Ustaz? Ya Kesannya ya Sedangkan pernah Menyesali Kita Menjadi Kesan berikut Terutama menjadi alumni Lumia Siddiqiyah Apapun profesi kita saat ini Apapun profesi kita Itu jangan pernah maklur ya Jangan pernah maklur Jangan pernah takut Karena Masa kita di pesantren itu Itu Masa yang berkualitas Di sisi Allah Hajud kita Sholat berjamah kita Ngajinya kita Itu Tidak akan pernah dihapus Oleh Allah sebagai amal yang luar biasa Ada pun saat ini Ada yang menjadi pengusaha Teman-teman kita banyak yang menjadi pengusaha Ya Politikus Ya Jadi Pengacara Ya Jadi Ya Kalau jadi dokter Dokter Jadi Kalau jadi Ustadz Saya bilang apa-apa Ya Pas dari apapun itu Ya Yang disematkan kepada kita Ya Aduh Ataupun ada sahabat kita yang saat ini Ya Allah Kok saya belum bisa ngapa-ngapain Yuk datang ke ikhlas Datang ke kantor ikhlas Datang ke kooperasi Sama-sama kita bangkit bersama Karena sesungguhnya Kita sesama Berhubungi Insya Allah Kalau kita bersama Kita bisa membangkitkan Satu dengan yang lainnya Dalam Perjalanan kehidupan Biar lebih manfaat Dan bergemar tabah Insya Allah Aduh Ustadz Kira-kira bisa gak berkolaborasi Dengan Mari TV Insya Allah Kita Sama-sama lah Bareng-bareng Pokoknya siapapun alumni Insya Allah Buat bareng-bareng Kita Akan melakukan bersama Ustadz Kasih motivasi dong buat kita nih Alumi-alumi yang baru Yang baru-baru lurus Gitu Biar semangat Biar semangat Pertama tadi Banggalah Untuk Diri Bahwa kita Telah selesai Belajar di Pundak Pusantai Ya Yang kedua Lakukan Apa yang bisa kita lakukan Dari ilmu yang Sudah kita dapatkan Apapun bentuknya Ya Ada yang Bisa ngaji Dengan ngaji Ada yang bisa bahasa Inggris Dengan bahasa Inggrisnya berbuat Ada yang bisa bahasa Arab Dengan bahasa Arabnya berbuat Ada yang bisa keterampilan apa Ajarkan Karena di Pondok Pusantren Diajarkan sesungguhnya adalah Menjadi manusia yang bisa berbagi Bisa bermanfaat Jangan khawatir Ya Terus Belajar Terus Terus Semangat Insya Allah Cita-cita kita akan tercapai Amin Masya Allah Barakallah Syukurannya Ustaz ya Afwan Oke teman-teman Udah Cukup segini aja Dari podcast kita yang hari ini Jangan lupa Comment Like Share And Subscribe Makasih Ustaz Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh